Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu Ini teman-teman, kali ini kita melihat atau membahas mengenai area di bawah tangga Seringkali, area di bawah tangga itu kita abaikan Sehingga tidak bermanfaat Nah, kali ini kita akan melihat beberapa desain atau inspirasi Desain mengenai cara memanfaatkan area di bawah tangga Jadi, area di bawah tangga yang berbentuknya segitiga itu Dibuat sedemikian rupa, bisa berupa lemari, bisa berupa rak-rak Atau kabinet-kabinet, laci-laci sehingga lebih bermanfaat Daripada tidak ada manfaatnya sama sekali Nah, area bawah tangga ini kita manfaatkan semaksimal mungkin Agar menjadi tempat penyimpanan barang-barang yang sifatnya tidak terlihat Karena bisa tertutup dengan pintu-pintunya Atau rak-raknya, atau laci-laci kabinet, atau bahkan drawer Jadi, dibuat drawer laci-laci yang mana itu bentuknya sedemikian rupa Karena agak susah, karena segitiga atau miring Itu didesain sedemikian rupa agar bermanfaat Nah, ini contoh-contoh ide desain atau inspirasi desain dari memanfaatkan area di bawah tangga Yuk, kita lihat inspirasi desain dan ide desain yang sudah dikumpulkan sedemikian banyak Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Subscribe Sobeker Subscribe Alambuh Pokoknya, tekan tombol merah Dan aktifkan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan Video selanjutnya dari Daddy Channel Oke teman-teman, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati